Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini yaitu ada info terbaru dari ibu risma sebanyak 500 ribu sampai 1 juta penerima manfaat dari pkh dan bpnt yang berusia kurang dari 40 tahun atau yang masih muda-muda ini akan dilakukan assessment mulai bulan juni 2022 ini nah ini apakah dihapus atau akan diapakan oleh kemensos dan ada 2 kabar gembira khusus bagi KPM PKH dan BPNT siap-siap ada saldo masuk besok tanggal 6, 7, dan 8 Juni 2022 nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT bahwasannya ada informasi terbaru yang wajib diketahui para penerima manfaat PKH dan BPNT terkait pencairan PKH tahap 3 2022 dan BPNT tahap 6 bulan Juni 2022 yang saat ini di bulan Juni proses pencairannya akan segera dimulai dicairkan oleh pemerintah kemudian ada informasi terbaru juga terkait pencairan bantuan tambahan uang tunai di bulan Juni ini yang Alhamdulillah proses pencairan bantuan tambahan uang tunai bagi KPM PKH dan BPNT kategori ini proses pencairannya benar-benar masih sedang dilanjut dicairkan sampai pada hari ini kepada KPM PKH dan BPNT dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah yang belum pada cair bantuan tambahan uang tunainya dan berikut ada kabar penting terbaru terkait pencairan PKH tahap 3 2022 dan terkait pencairan bantuan BPNT untuk tahap yang ke-6 yang proses pencairannya ini akan segera dilanjut dicairkan pada bulan Juni ini dan ada kabar terbaru terkait pencairan bantuan tambahan uang tunai pada hari ini di tanggal 5 Juni sampai di tanggal 7 Juni 2022 bagi Anda KPM PKH dan BPNT yang masuk kategori ini wajib mengetahuinya mari simak video ini sampai selesai ada info PKH terbaru hari ini terkait pencairan bantuan uang PKH tahap yang ketiga dan terkait persiapan pencairan BPNT Sembako tahap yang ke-6 yang akan segera disalurkan proses pencairannya oleh Kemensos saya tidak henti-hentinya mendoakan kembali bagi Anda KPM PKH penerima lama dan baru semoga uang bantuan PKH tahap yang ketiga besok itu cairnya sesuai komponen dan tidak berkurang sama sekali kemudian juga saya selalu mengingatkan kemudian saya juga selalu mengingatkan bagi Anda KPM PKH dan BPNT yang masih menunggu pencairan PKH tahap yang ketiga dan masih menunggu pencairan BPNT tahap yang ke-6 ini diharapkan untuk tetap selalu bersabar karena pencairan seperti biasa ini akan dilakukan dicairkan secara bertahap dan berbeda-beda di masing-masing daerah kemudian ada informasi terbaru selanjutnya terkait pencairan bantuan tambahan uang tunai pada hari ini di bulan Juni bagi Anda KPM PKH dan BPNT khususnya yang memiliki anak sekolah pemilik kartu Indonesia Pintar atau pemilik buku rekening simpanan pelajar kita sudah ketahui bersama untuk pencairan bantuan tambahan uang tunai PIP bagi para KPM PKH dan BPNT ini sudah mulai dicairkan bagi KPM yang mempunyai anak sekolah yang anaknya itu sudah masuk SK nominasi saya kembali doakan bagi Anda para KPM PKH dan BPNT yang mempunyai anak sekolah yang anaknya sudah masuk SK nominasi namun belum cair bantuan PIP-nya para pemilik rekening simpanan pelajar kembali saya doakan semoga bantuan PIP anak sekolah Anda akan segera menyusul cair di bulan Juni ini karena di berbagai daerah ini terpantau sudah banyak yang cair untuk bantuan PIP-nya pada bulan Mei 2022 kemarin yang data anak sekolahnya itu telah masuk SK nominasi kemudian perlu diketahui juga untuk total penerima bantuan PIP di tahun 2022 ini ada sebanyak 17,9 juta siswa sekolah dari mulai anak SD, SMP hingga SMA dan ini artinya akan ada gelombang-gelombang berikutnya untuk pencairan bantuan PIP karena masih banyak juga siswa sekolah yang belum cair bantuan PIP-nya karena pencairan PIP ini dilakukan secara bertahap kategori KPM PKH dan BPNT inilah yang bersiap akan mendapatkan bantuan tambahan uang tunai berupa bantuan PIP anak sekolah di bulan Juni ini bagi yang anak sekolahnya itu telah masuk SK nominasi pencairan bantuan PIP di tahun ini kemudian kita lanjut info PKH terbaru hari ini selanjutnya yang sangat penting sekali untuk diketahui oleh para KPM PKH dan BPNT nah informasi ini seperti dikutip dari berbagai sumber media nasional yaitu Menteri Sosial Ibu Risma mengatakan pihaknya akan menghapus data warga miskin yang berusia di bawah 40 tahun dari penerima bansos reguler yaitu program keluarga harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT nantinya mereka akan dialihkan ke dalam program pemberdayaan ekonomi bernama program kewirausahaan sosial atau PROKUS program tersebut diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi agar tidak lagi bergantung kepada bantuan pemerintah jadi bagi anak-anak muda yang usianya 30 hingga 40 tahun itu kami buat program kalau mereka terima bansos PKH dan BPNT itu cuma 450 ribu rupiah sebulan itu tidak akan membuat dia sejahtera ujar Menteri Sosial di kantor Kemensos di Jakarta pada hari Jumat kemarin nah sasaran peserta program kewirausahaan ini adalah mereka yang memiliki usaha rintisan seperti agrowisata budidaya pertanian, industri kreatif, jasa, kerajinan tangan, dan kuliner itu akan kita lakukan pemberdayaan misal dia buat usaha apa ada yang kami treatment dan pantau hasilnya ada yang dari 50 ribu rupiah jadi 200 ribu rupiah kalau dia 200 ribu rupiah itu 1 bulan bisa mendapat 6 juta rupiah ada yang dari 0 jadi 150 ribu rupiah per hari kalau 30 hari bisa 4,5 juta rupiah ujar mantan wali kota Surabaya tersebut kami asesmen lagi proses target mudah-mudahan bisa sampai 500 ribu hingga 1 juta orang karena kalau tidak dia ke depan akan tua dan dia kalau itu kita sudah mulai akseskan untuk usaha kapasitas keuangannya lebih besar dibandingkan bansos dan menabung pas masa tua kata Menteri Sosial Ibu Risma jadi memang target pemerintah itu ada sebanyak 4 juta penerima manfaat PKH dan BPNT yang akan digraduasi lalu diberikan program kewirausahaan namun ternyata seperti yang diinformasikan oleh Ibu Risma tadi ini sudah dimulai di bulan Juli ini sebanyak 500 KPM dari PKH dan BPNT itu sudah diberi modal usaha dan targetnya ini sampai di 1 juta KPM dulu yang akan diberikan modal usaha nah setelah diberi modal usaha para KPM ini akan terus dipantau oleh Kemensos atau istilahnya di asesmen ataupun dinilai apakah KPM tersebut sudah mampu menjalankan usahanya atau tidak serta diberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan nah jadi KPM tersebut ini tidak langsung digraduasi oleh pusat melainkan diberi modal usaha terlebih dahulu oleh Kementerian Sosial di bulan Juli ini jadi kalau sudah berhasil wirausahanya nanti baru akan dihapus dari penerima Bansos PKH dan Bansos BPNT nah pihak Kemensos ini akan memastikan para KPM yang mendapatkan modal usaha tersebut bisa berhasil menjalankan usahanya atau tidak jadi di bulan Juni ini sudah dimulai program kewirausahaan atau PROKUS untuk 500 ribu sampai 1 juta KPM dan nanti target penerima modal usaha ini akan ditambah lagi sampai 4 juta KPM yang sasarannya ini tentu adalah bagi KPM PKH dan BPNT yang usianya itu di bawah 40 tahun nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua